Status PPKM di Merangin naik ke level 2. Hal ini membuat Satgas COVID-19 langsung melakukan rapat untuk mengevaluasi penyebab kenaikan level PPKM Merangin. Padahal saat ini sudah tidak ada lagi kasus COVID-19 di Merangin. Lebih dari satu bulan kasus COVID-19 di Merangin dinyatakan nihil dan Merangin sempat masuk PPKM level 1. Namun kini status PPKM Merangin mengalami kenaikan menjadi level 2. Hal tersebut tentu saja menjadi pekerjaan berat bagi tim Satgas COVID-19 untuk kembali membuat Merangin masuk PPKM level 1. Untuk itu tim Satgas COVID-19 Merangin langsung dikumpulkan oleh Bupati Merangin yang sekaligus ketua tim Satgas COVID-19 guna mengevaluasi penanganan COVID-19 di Merangin. Dari hasil rapat evaluasi yang telah dilakukan tersebut, kenaikan level PPKM di Merangin disebabkan oleh rendahnya tingkat vaksinasi yang belum mencapai 50 persen. Kita evaluasi hubungan dengan PPKM level 2 ini. Kita memohon dua, sama-sama. Lalu kita mengharapkan penurunan ini kalau melihat keadaan dan kondisi potensi ada. Guna menurunkan status level 2 ke level 1 kembali, pemerintah Kabupaten Merangin bersama Polri dan TNI terus gencar melakukan vaksinasi terhadap pacarikat Merangin. Riko Saputra, Cik TV melaporkan.